Penulisan tafsir Feidur Rahman ini adalah bagian dari hadiah sebetulnya dan termasuk merespon permintaan dari Raden Ajeng Kartini agar di masa itu umat khususnya masyarakat Jawa itu membutuhkan sebuah kitab tafsir Al-Quran yang dapat diakses, mudah dibaca, mudah dipahami oleh masyarakat Jawa maka Raden Ajeng Kartini meminta Kiai Soleh Darat untuk membuatkan kitab tafsir berbahasa Jawa Surat Al-Fatihah yang kita baca setiap sholat itu terkandung nilai-nilai kemuliaan di dalamnya bahwa Bismillah itu bukan hanya sekedar lafad untuk memulai sesuatu bahwa di dalamnya ada kesempurnaan, ada jamal, ada kamal, lihat Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Nurwala yang berbahagia kali ini kita akan membahas salah satu kitab maha karya ulama Nusantara peninggalan dari Kiai Haji Soleh Darat yaitu kitab tafsir Feidur Rahman Kiai Soleh Darat sendiri dikenal sebagai seorang ulama terkemuka di zamannya juga sebagai maha guru dari para ulama Nusantara kita tahu bahwa Kiai Soleh Darat adalah seorang ulama yang lahir di Kedung Mayong di Jepara pada tahun 1820 dan meninggal di Semarang pada tahun 1903 Masehi nama Darat di belakang namanya sebetulnya dinisbatkan karena beliau sampai akhir hidupnya itu tinggal di daerah Darat yaitu disana didirikan sebuah pesantan yang sebelumnya diasuh oleh mertua beliau yaitu Kiai Murtado dan beliau adalah menantu dari Kiai Murtado ayah dari Kiai Soleh Darat sendiri bernama Kiai Umar merupakan seorang ulama besar yang pernah ikut dalam perjuangan pangeran di Penoboro kita tahu bahwa Kiai Soleh Darat juga memiliki banyak murid baik sebelum beliau berangkat ke Mekah maupun saat beliau sudah kembali ke tanah air yaitu ke Pulau Jawa diantara beberapa muridnya di Jawa yaitu kita kenal misalnya Kiai Asnawi Kudus kemudian juga ada Syi Abdul Ghani Bima dan lain-lain begitu pun saat beliau kembali itu beliau juga memiliki banyak murid diantaranya yang kita kenal adalah Raden Ajeng Kartini beliau adalah guru dari seorang pahlawan nasional perempuan juga guru dari dua tokoh pendiri organisasi Islam besar di Indonesia yaitu Kiai Ahmad Dahlan dari Muhammadiyah juga beliau adalah guru dari Kiai Hashim Asyari pendiri dari Nahdotul Ulama Kiai Soleh Darat sendiri memiliki banyak sekali karya yang kemudian beberapa diantaranya masih ditemukan masih bisa diakses, masih bisa diperoleh di Indonesia khususnya diterbitkan namun ada beberapa kitab karyanya yang kemudian masih berupa manuskrip diantara karya-karya beliau adalah misalkan Majmu'ah Asyari'ah Al-Kafiyah kemudian juga ada Matan Hikam kemudian juga ada Fasolatan kemudian juga ada Minhajul Atzkiyah dan yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini adalah kitab Fahidur Rahman sebuah kitab tafsir peninggalan beliau yang menutup beberapa sumber adalah bagian respon atau bahkan sebagai hadiah untuk pernikahan Raden Ajeng Kartini kitab Fahidur Rahman sendiri sekarang sudah banyak dikaji bahkan sudah mulai diterjemahkan kita bisa melihat misalkan penelitanya Pak Abdul Mustakim yang sudah meliti tentang tafsir Fahidur Rahman juga ada kajian yang dilakukan oleh beberapa tokoh lainnya misalkan dari disertasi, tesis, dan lain sebagainya juga diterjemahkan misalkan diterjemahkan oleh Dr. Ali Fahruddin kemudian juga ditahkik oleh Dr. Habib dari Winsudan Kalijaga kalau kita lihat sendiri tafsir Fahidur Rahman itu beredar dan bisa diperoleh oleh teman-teman semua dalam bentuk digital misalkan itu memang dimulai dari Surat Al-Fatihah sampai Surah An-Nisa itu kitab yang beredar walaupun beberapa sumber menyebutkan bahwa tafsir Fahidur Rahman itu ditulis sampai Surah Ibrahim kitab ini ditulis pada malam Kamis tanggal 20 Rajab 1309 Hijriah atau 19 Februari tahun 1892 Masihi dan selesai ditulis pada tanggal 19 Jumadil Awal tahun 1310 atau 9 Desember 1892 Masihi kitab ini sendiri memang berdasarkan catatan dicetak pertama kali itu di Singapura karena kalau kita lihat memang dalam perjalanan hidupnya Kiai Soleh Darat itu pernah singgah ke Singapura bersama karena keluarga besar Kiai Umar termasuk Kiai Soleh Darat itu pernah hijrah ke Singapura bahkan Kiai Umar sendiri wafat di Singapura itu dicetak di Singapura oleh percetakan haji Muhammad Amin pada tanggal 27 Rabiul Akhir 1311 Hijriah atau 7 November 1893 Masihi meskipun kalau kita lihat catatan-catatan dalam tahkik maupun digitalisasi kitabnya ditemukan ada perbedaan bahwa kitab ini menurut catatan digitalisasi kitab itu ditulis pada tanggal 27 Rajab 1309 Hijriah dan selesai ditulis pada tanggal 7 Muharram 1311 Hijriah atau 1893 ada juga yang mengatakan 1894 Masihi tetap penerbitnya adalah percetakan haji Amin Singapura kalau kita lihat di dalam pembukaan kita beliau bahwa pada umumnya memang disebutkan penulisan tafsir Feidur Rahman ini adalah bagian dari hadiah sebetulnya dan termasuk merespon permintaan dari Raden Ajeng Kartini agar di masa itu umat khususnya masyarakat Jawa itu membutuhkan sebuah kitab tafsir Al-Quran yang dapat diakses mudah dibaca, mudah dipahami oleh masyarakat Jawa umumnya masyarakat kelas bawah maka Raden Ajeng Kartini meminta Kiai Soleh Darat untuk membuatkan kitab tafsir berbahasa Jawa ada juga yang menyebutkan bahwa tafsir Feidur Rahman ini adalah hadiah sebetulnya untuk pernikahan Raden Ajeng Kartini meskipun kalau kita lihat di dalam pembukaan kitab Feidur Rahman sendiri disebutkan bahwa beliau membuat dan menyebarkan kitab tafsir Feidur Rahman ini karena permintaan teman-teman beliau untuk menyebarluaskan tafsir Al-Quran Al-Karim nama kitab sendiri memang di beberapa catatan itu ada terjadi perbedaan meskipun kalau kita lihat nama yang tercantum dalam redaksi kitabnya sendiri adalah kitab Feidur Rahman meskipun ada yang menggunakan terjamah itu digunakan diksi turjuman itu memang redaksinya nanti ada perbedaan antara turjuman maupun terjamat itu terkait penamaan kitab tafsir Feidur Rahman dan nama yang dicantumkan oleh Kiai Soleh Darat untuk menisbatkan namanya di dalam mu'alif kitab Feidur Rahman ini adalah yang digunakan adalah Abu Ibrahim Muhammad Soleh bin Umar As-Samarani Syafi'i Madhaban jadi Muhammad Soleh Darat bermadhab Syafi'in nah yang menarik adalah memang tafsir ini dianggap sebagai tafsir sufistik atau tafsir sufi dimana ada nilai-nilai sufistik di dalamnya termasuk di dalam pembukaan tafsirnya sendiri beliau menganjurkan bahkan melarang bagi orang-orang yang ingin menafsirkan Al-Quran secara isyari, secara sufistik itu dilarang menafsirkan ayat Al-Quran kecuali memang sudah didahului mengetahui makna asal dari kosa kata atau ayat Al-Quran itu sendiri bahkan beliau disini mencotohkan misalkan dalam tafsir ayat Idhab jika itu dimaknai sebagai Fir'aun disitu adalah hawa nafsu maka itu menurut beliau salah itu bertentangan dengan penafsiran pada umumnya dan kalau kita lihat dalam beberapa kutipan-kutipan tafsir termasuk nanti di bagian akhir halaman kitab itu beliau menyebutkan bahwa tafsir ini menggunakan metode isyari dan juga lebih banyak mengutip pendapat Imam Abu Hamid Al-Ghazali nah salah satu yang akan kita bahas pembahasan dalam tafsir Qadir Rahman adalah pertama konteks tentang ayat Bismillah bahwa dalam Bismillah sendiri yang selalu kita ucapkan setiap akan memulai sesuatu termasuk juga dalam permulaan surat Al-Fatihah yang kita baca setiap sholat itu terkandung nilai-nilai kemuliaan di dalamnya bahwa Bismillah itu bukan hanya sekedar lafad untuk memulai sesuatu bahwa di dalamnya ada kesempurnaan ada jamal, ada kamal lihat Allah SWT bahwa di dalamnya terkandung beberapa sifat Tuhan yang mulia mulai dari uluhiyah kemudian juga rububiyah kemudian juga hayawaniyah kemudian juga jismaniyah itu terkandung bahkan terkumpul dalam kata Bismillah dimana itu merupakan cerminan dari empat martabat yaitu martabat isman zat, jamal, dan jalal Allah SWT jadi kata Bismillah sendiri menjadi penting untuk diketahui nilai-nilai sofistiknya bukan lafad atau ayat yang sembarangan untuk diucapkan berikutnya tentang pujian bahwa kita selalu memberikan pujian menghormati kemudian mensyukuri kemudian juga memuliakan dan kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin yang seringkali kita ucapkan untuk menjadi ungkapan syukur atas nikmat yang Allah berikan itu dalam konteks Faidur Rahman bahwa pujian untuk Allah SWT itu dibagi empat kategori yang pertama adalah Alhamad kemudian Al-Madh kemudian asana dan kemudian syukur nah dalam konteks ini sebetulnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin sama seperti pembahasan Bismillah bukan kalimat atau lafad yang sederhana di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur dan mulia bahkan menurut Kia Soleh Darat itu sebetulnya ketika kita ingin memuji Allah SWT itu lafad Alhamdulillah itu tidak boleh digunakan untuk memuji hal-hal yang bersifat duniawi karena menurut beliau nikmat itu dibagi dua yaitu nikmat din atau agama dan nikmat dunia nikmat yang agama adalah nikmat yang paling mulia sedangkan nikmat dunia adalah sesuatu yang menjijikan dan hina sehingga kalau sampai kata Alhamdulillah yang begitu mulia itu diucapkan untuk memuji nikmat-nikmat dunia maka itu sama saja dengan merendahkan nilai dan kata Alhamdulillah itu sendiri maka menurut beliau Alhamdulillah itu sepatutnya diucapkan saat kita memperoleh nikmat-nikmat agama bahkan kita dianjurkan disunahkan, diwajibkan untuk mengucapkan syukur dan hamad atau mengucapkan kelimat Alhamdulillahirrabbilalamin ini saat kita memperoleh nikmat yang dari nikmat itu bisa mendatangkan kebaikan dan mendatangkan untuk akhirat bukan nikmat yang justru akan membuat kita terjerumus dalam jerembab kemaksiatan berikutnya kalau kita lihat salah satu ayat penting yang dikatakan menjadi bagian inspirasi Raden Ajeng Kartini untuk karyanya habis gelap terbitlah terang yaitu ayat minat zulumati ilan nur dimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman itu sebetulnya ada makna sofistik di dalamnya bahwa menurut ke soleh darat kita bisa lihat tafsirannya itu zulumat itu dimaknai sebagai kufur galiban dan nur itu nur disitu dimaknai sebagai iman jadi ketika Al-Quran menggunakan redaksi nur itu pasti maknanya adalah iman dan kata zulumat itu pasti maknanya adalah kufur galiban jadi disitu Allah subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan hambanya dari kekufuran kekufuran ini bisa menghalangi seseorang dalam mengenal Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia diberi hidayah untuk iman untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala nah dalam konteks tafsir Faidur Rahman ini kalau kita lihat memang ada kata kunci saat kita mau mencari dimana sisi sofistik tafsiran beliau itu ada kosa kata isyarah biasanya beliau menggunakan redaksi isyarah atau kadang-kadang beliau menggunakan redaksi makna hakikate makna hakikatnya kemudian juga beliau juga menggunakan redaksi yaitu makna isyari nah ini untuk menunjukkan bahwa beliau sedang akan membahas aspek-aspek sofistik terhadap ayat yang beliau komentari nah dalam konteks ayat minat zulumati lan nur ini kita bisa lihat bahwa beliau menggunakan redaksi disini makna isyari setuhuni Allah subhanahu wa ta'ala iku ngasihi ing kaulane mu'min lan ing kang berintahake ing iman mu'min kabeh kelawan tunjuk ke Allah subhanahu wa ta'ala saking zulumat khulkohu marang nur hidayah jadi kalau kita lihat bahwa tafsir isyari yang beliau maksudkan untuk ayat ini adalah bahwa ya memang Allah subhanahu wa ta'ala itu memerintahkan orang-orang mu'min itu dan menetapkan bahwa mereka itu akan keluar dari zulumat khulk dari kegelapan dalam diri mereka sendiri menuju nur hidayah nur hidayah ini apa? sehingga menyebabkan mereka dadi bisa iman karena memeroleh cahaya hidayah ini maka mereka bisa mendapatkan iman dan iman itu adalah dari nur itu sendiri dan kalau kita lihat dalam konteks tafsiran beliau tentang ayat ini juga beliau menyebutkan bahwa mu'min disini itu memiliki macam-macam tingkatan bahwa disini beliau menyebutkan martabatul mu'min iku telung martabah bahwa martabat orang mu'min itu ada tiga sawijine awam mu'min yaitu yang pertama adalah tingkatan awam baru kemudian tingkat khawas dan kemudian khawasul khawas dan untuk orang awam ini yang dimaksud minat zulumat ilan nur itu adalah maksudnya keluar nah itu maksudnya adalah untuk orang awam tingkatan orang awam yang dimaksud minat zulumat ilan nur adalah mereka keluar dari kegelapan kekufuran kesesatan menuju cahaya iman dan hidayah berbeda ketika kemudian mereka berpindah untuk tingkatan khusus dimana bukan sekedar keluar dari kegelapan kesesatan menuju cahaya iman bahkan disebutkan bahwa untuk tingkatan khawas itu mereka keluar dari zulumat sifat nafsaniyah keluar dari sifat-sifat nafsaniyah bahkan jismaniyah keluar dari sifat-sifat jismaniyah mereka menuju sifat nuruhaniyah robaniyah jadi keluar dari sifat-sifat nafsaniyah dan jismaniyah mereka menuju sifat robaniyah itu untuk tingkatan mu'min yang khawas begitu juga nanti tingkatan yang ketiga yaitu mu'min yang khawasul khawas yaitu dia sudah mampu keluar dari kevanaan menuju ke tingkatan bako nah ini kita bisa melihat tingkatan tingkatan mu'min dan ini adalah cerminan dari tafsiran beliau mengenai ayat minat zulumati dilan nur nah itu beberapa contoh yang bisa kita lihat menjadi cerminan bahwa tafsir faidur rahman ini merupakan peninggalan besar dalam konteks literatur tafsir nusantara khususnya yang masih bisa dikaji diperdalam untuk membahas dan mengkaji nilai-nilai sufi khususnya dalam konteks tafsir al-quran dimana memang kia soleh darat merupakan tokoh yang sangat konsisten dalam pembahasan sofistiknya bisa kita lihat di antara karya-karya yang lain termasuk dalam kitab tafsir faidur rahman setelah kita membahas tentang kitab tafsir faidur rahman karya kia soleh darat ini membuka cakrawala pengetahuan kita bahwa sebetulnya masih banyak karya-karya ulama nusantara yang sangat patut kita kaji lebih dalam maupun kita bahas karena memang di antara karya-karya ulama nusantara ini memang kebanyakan masih berupa manuskrip termasuk faidur rahman ini sendiri memang tidak bisa kita peroleh akses untuk versi cetaknya sehingga kalau kita lihat memang banyak yang beredar adalah versi manuskripnya tapi semoga itu tidak menutup kita untuk terus mengkaji pemikiran para ulama nusantara juga mengkaji karya-karya mereka sehingga peradaban turos maupun literatur di dunia nusantara terus berkembang terutama mari kita kaji kitab tafsir faidur rahman ini mudah-mudahan kita bisa mendapatkan berkah dan maafuat dari kia soleh darat terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati